Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Cengke, seorang ahli botani dari Belanda bernama Juhun membuat penggolongan iklim khususnya di negara tujuannya yaitu Indonesia khususnya di Kepulauan Jawa tersendiri Klasifikasi iklim Juhun ini adalah ketinggian tempat, suhu udara dan vegetasi yang tumbuh di tempat itu sendiri Zona dingin 11,1-6,2 celsius terdapat umut, sedangkan zona sejuk 17,1-11,1 celsius terdapat kopi, kina, sayur, dan pinus Zona sedang 22-17,1 celsius terdapat kopi, kina, karet, dan teh Sedangkan zona panas 26,3-22 celsius terdapat karet, coklat, tembakau, tebu, jagung, padi, dan kelapa Lompok zona iklim dingin merupakan salah satu jenis iklim dingin yang berada di ketinggian lebih dari jenis-jenis iklim yang lainnya Sehingga ketinggiannya mencapai sekitar 2.900 meter di atas permukaan air laut Karena memiliki suhu udara yang akan terasa sangat sejuk, sekitar 7,2 derajat celsius sama dengan 21,1 derajat celsius Zona iklim dingin merupakan salah satu bentuk iklim yang ada di ketinggian sekitar 1.800 meter sampai dengan 2.700 meter di atas permukaan air laut Dan memiliki suhu sekitar 14,1 derajat celsius hingga 19,1 derajat celsius Maka iklim ini juga mencapai kebinginan yang tinggi Sehingga memiliki berbagai macam jenis lombuhan Di antaranya tanaman de, tanaman kopi, tanaman kina, dan berbagai jenis sayuran Zona iklim sedang terletak di 700 meter di atas permukaan air laut Dan memiliki suhu 17,2 sampai 24 derajat celsius Zona iklim sedang sangat bagus untuk ditanami dengan tanaman Karena pacinya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin Untuk tanamannya itu tanaman pagi, tanaman tembakau, tanaman kopi, tanaman coklat Dan banyak juga sayur yang bisa ditanam di iklim sedang Itu sayur kol, sayur sawi, dan selanjutnya Iklim panas, iklim panas merupakan iklim yang berada pada ketinggian 0 sampai dengan 500 meter Iklim panas memiliki suhu 20 sampai 46,3 derajat celsius Nah, sehingga tidak banyak tanaman yang dapat tumbuh di iklim panas ini Salah satu contoh tanaman yang dapat tumbuh di iklim panas ini Yaitu jagung, padi, tembakau, coklat, dan kelapa Sekian presentasi dari kami, kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!